Hai aku sahabat sendawa disini ada begonia ya punya warna hijau hijau agak kekuningan Hai bagus sekali belakang Hai seperti ini Hari yang indah bersama mentari yang cerah Melangkah maju tak pernah ada rasa ragu karena ku yakin bukan mampu melewati setiap waktu percaya semua harapan yang ada Hari berganti mimpiku tak pernah berhenti aku tahu pasti kelakuan jadi berarti Jadi kini aku pun bisa tentu bukan cara yang mudah jadilah ku kalah Harus percaya pada dirimu sendiri Jangan kau ragu dengan pilihanmu itu Jadi saja seperti apa yang kau ingin nih Percaya kita sangat berharga Hari berganti mimpiku tak pernah berhenti Aku tahu pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan coba ngevlog jauh ya di daerah berbeda lagi bersama masih saudara saya juga warga disini ya Kita akan cari tahu apa aja tanaman yang ada disini Seperti ini tepatnya Persawan ya Perkebunan Jangan lupa Subscribe juga Tekan saya ini Dia pemula ya Butuh dukungan Apa nama channelnya Andi TV ya Ya Subscribe The Andi TV Rekan saya Ini kita berada di Perkebunan Oke ikuti terus Sobat Sindawa Pertanian ya Persawan Saya ditemani rekan saya Masih saudara juga Dia warga asli sini Sedangkan saya jadi dari jauh Oke Seperti ini tempatnya Bagus sekali pemandangannya disini Pemandangannya sangat bagus Sepertinya Dia persawan kita akan naik ke atas sana ya Udah pasti pada tahu tujuannya kemana kan Ini ke gunung atas Masih sangat jauh perjalanan Oke kita berjalan kaki ya Oke Sobat Sindawa Seperti ini tempatnya ya Sangat cantik sekali tempatnya Persawan Di sini airnya jernih ya Di sini terkenal asli tempatnya ya Luar biasa Nuansa pegunungannya Terus Sobat Sindawa Ini adalah Kita mau panen padi ya Ini hampir raja dipanen padinya Disini Rame disini ya Oke Sobat Sindawa Kita masih dalam Perjalanannya Untuk menuju ke atas Seperti ini tempatnya Seperti ini tempatnya Sobat Sindawa ini ada bunga di jalan ya Daunnya seperti ini Dia seperti ini Sobat Sindawa Ini entah bunga apa ya Oke Dia mempunyai garis silver ya Di daunnya Juga ada bunganya Sobat Sindawa ini lagi perjalanan ya Masih jauh perjalanan kita lihat Orang muat durian Banyak sekali dapat durian Lagi musim durian di atas Oke next Masih sangat jauh ya Di atas sana Oke Sobat Sindawa Lagi musim durian ya Kita ada tumbuhan bagus di atas tuh Di atas ada kayak Yang itu gantung-gantung tuh loh Seperti ini sobatnya Oke Sobat Sindawa Ini di perjalanan ya Kita akan masuki Terus kesana Oke Sobat Sindawa Kita udah mulai turun ya Seperti ini tempatnya Kita turun ya lewat Oke ikuti terus Apa aja ya tanaman yang ada di Hutan Belantara ini ya Seperti ini Seperti ini keadaannya Itu jauh sekali tuh Yang lapang tuh Eh kawan ku lewat jurang ya Ini kita perjalanan turun ya Aduh ini ada tanaman bagus ini Dia sejenis pohon ya Berbunga merah Seperti ini Seperti ini tempatnya Kita udah masuk Kutan Belantara Ngeri tempatnya ya Itu kawan ku di atas tuh Sekarang giliran saya turun Seperti Sobat Sindawa Disini ada Anggrek tanah ya SP ya Kita akan coba mendekat Seperti ini Di anggrek tanah ya Pohonnya seperti ini Seperti ini Jadi coraknya seperti ini ya Berbeda lagi dengan biasanya Biasanya berwarna putih Orang Kuning ya Ini ada coraknya Seperti Dendro Masih seperti Dendro juga Oke next kita coba cari lainnya ya Di bawah ada ya Anggreknya Anggrek Masih anggrek kuning ya Seperti ini tempatnya ya Kita udah masuk Di bawah itu bagus airnya Kita akan coba mendekat oke Seperti awal kita udah sampai ya Sampai di bawah Seperti ini tepatnya Ini Jauh di daerah Lebih ke kanan Hutan kanan dari biasanya ya Seperti ini tempatnya Banyak omal yang mena ya Semuanya kita akan Menusuri hingga ke atas ya Oke Pesendawah Kita bertemu dengan Anggrek tanah Orang apa kuningnya Ini ada pakis-pakis unik disini ya Di atas Dibunis anggrek tanah Orang ya Seperti ini Susah yang ambilnya Ini berwarna Orang Oke Next ya Kita coba sendawah Kita bertemu topak Hutan ya Entah topak entah apa Dia seperti ini Pohonnya Oh ini topak hutan seperti Ini topak hutan Seperti ini tempatnya ya Kita akan coba cari tahu apa aja yang ada disini Kita akan coba naik ya Kita coba cari cari Kita coba cari cari Jam 5 Jam 5 Merk Gw ya Merknya Gw Dia udah mati ya Karena pecah gitu Hanyut Oke Mungkin 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 Ada orang ke sini Tapi Sobat sendawa Disini ada begonia ya Dia mempunyai corak pulkadot Seperti ini Oh disini ada juga begonia 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 Keren sekali ya Saya bertemu begonia perdana ini ya Dia bercorak pulkadot Kita akan coba kesitu Apakah ada Begonia Keren sekali Kita perdana bertemu dengan begonia Di atas juga ada begonia ya Di tebing-tebing gitu Dia jurang Seperti ini petiknya Seperti kendawa keadaan seperti ini ya Banyak anggrek spesies di atas Gitu Ape ke atas Seperti anggrek Anggrek tebu ya Next Kita cari lagi tempat lainnya Seperti ini keadaannya Wah disini ada Labisia ya Dia bercorak putih Seperti ini Oke Selatan Oke Selatan Kita sudah nyebrang lagi ya Di sini ada Nepenthes kantong semar Seperti ini Seperti ini Nepenthes kantong semar ya Dia tidak naik ke atas di Atasnya ada jewel Pegel Anggrek tanah Topo semar ya Hah Itu ada kantong semar ya Tadi Semar Oke Next ya Kita cari tahu Apa aja yang ada di Hutan Belantara ini Ini rumahnya lah selayu semar ya Semar ya Misaka itu tadi kantong semar ya Disini banyak itu ada kantong semar lagi Seperti tempat Masih asri ya disini Jarang orang kesini Di atas ada Nepenthes Aku tidak kesitu Aish Ada parijoto Ini parijoto ya Ini jenis parijoto Perimpannya banyak sekali Ini jenis parijoto Ini jenis Ini jenis Ini jenis Dia sangat alami Karena disini Aman disini ya Oke sebetulnya warisnya ada lubuk ya Dalam sekali lubuk ini Pasti banyak ikan pelus Seperti ini keadaannya kita akan coba jelajah lagi ya Di Hutan Belantara ini Di Hutan Belantara ini Oh iya Ada Hoya Oke Seperti jauh disini banyak yang daun ungu ini ya Dia berdaun ungu Bismillah iskan Nah ini juga banyak Nah ini juga banyak Nah ini juga banyak Nah ini juga banyak daun daun ungu Oke sebetulnya seperti ini ya tempatnya Ini seperti sebuah batu dicor ya Luas sekali Oke kita akan coba naik ya Seperti ini Oke kita akan coba naik ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ada air terjun di depan Kita coba ke depan Seperti ini tepat Kita harus kesana untuk mengambil posisi Itu lewat mana ya Lewat situ Oke Sobat Hindawa Ada air terjun di depan Kita bertemu air terjun ya Oke ini tempatnya Di sana juga ada air terjun seksir Oke Sobat Hindawa seperti ini keadaan air terjunnya ya Kita bertemu dengan air terjun Ong jawa di atas ada air terjun ya Kita akan coba ke atas Seperti ini Ini ada tumbuhan Berbunga ungu ya Sudah sejenis pacing Seperti ini Seperti ini Bagus sekali ya Bagus sekali ya Sampai Saya terjun gitu Asri Mungkin next Ada ketat terjun Ada jewel or situsnya Dia mempunyai buah Berwarna ungu ya Berwarna ungu Dia seperti ini Bagus sekali dan cantik sekali ya Oke next Satu jahat Sampai Hindawa seperti ini kan ini Ada air terjun kecil ya Di depan itu ada air terjun kecil Oke 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 Sampai Hindawa seperti ini ya Di depannya Di sini ada makode Oke Tempel-tempel di batu ya Seperti Banyak Oke Tempel di batu Di bawah apa ini Ini di depan itu ya Oke Sudah kejawa Disini ada gua ya Masuk di dalam gitu Tunggu sana kali ya Hai seperti ini kadang-kadang Hai anu yang udah nyempel di batu sebetulah seperti ini tepatnya entah bisa lewat ke atas atau tidak ya kita akan coba cari tahu ada jalannya apa enggak soalnya sepertinya enggak ada seperti suplir ya kita akan coba nengok ya bisa enggak ke situ lewat sana hanya bisa karena disitu ada air tinggi ya Hai petin keadaan hai 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 ke-pewati dawa sekarang kita makan siang dulu ya ini kita makan siang disini ya kita lihat kita nanti akan dipot air terjunya ya lebih dekat sekarang kita makan siang dulu ya Hai Oke Oke sobat gendawa sekarang saya berada di air terjun Hai rajom ya air terjun kita akan liput dari dekat ya Hai kutahu pasti kelakuan jadi berarti jadi kini aku pun bisa tentu bukan cara yang mudah Jadilah kukal harus percaya pada dirimu sendiri Jangan kau ragu dengan pilihanmu itu jadi saja seperti apa yang kau ingin nih Percayalah kita sangat berharga aku mailnya disini ada bigonia ya oke next ya disini ada ini ya ini khas sumaterana ya piktum sumaterana seperti ini disini ada juga dia bisa berfull silver ya punya daun full silver oke kita dapat durian ya kita nanti akan makan durian ini udah siang ya habis makan nanti kita santai makan durian nanti kalian dapat satu aku dapat satu disini banyak sekali pohon durian ya jadi kalau ada jatuh kita bawa aja gak apa-apa paling-paling juga dikejar terus bayar kita akan mendekat pohon durian semua ini pohon durian banyak buahnya sebenarnya karena bawa durian susah nih ini nanti dikira ngambil punya orang ini kita beli bisa seperti ini pohon durian semua oke sepertinya kita makan durian dulu ya kita buka kayak apa dalamnya buah itu banyak sekali pohon durian gitu disitu disitu buahnya banyak sekali oke ini diara seperti apa ya agak putih ya buahnya ini kita akan coba ya hmm manis tuh manis tuh oke gimana rasanya 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 ini contoh orang gak bisa buka ya hehehe nah udah kekenangan ya oke seperti ini tempatnya itu ada gubuk orang ada sarang semut di pohon durian gak kelihatan gak kelihatan ya tinggi gak salahnya hmm itu gila tuh sepat sendawa durian pendek pendek ya itu banyak sekali buahnya yang di depan tuh gila oke kita akan dekat di sepat sendawa di sini banyak nih buahnya ini luar biasa sekali di atas ini banyak sekali buahnya entah kelihatan entah tidak ya banyak bunga buahnya di sini duriannya jadi berburu durian ini bekasnya ada yang makan mungkin dulu masak ya oke nih kita dapat satu ini bau gak dapat satu ya coba sendawa tak bagus tak ini masih oke sobat sendawa ini ada anggrek keren sekali ya tuh lihat dia sangat keret seperti ini dia anggrek jemput rembunnya ya jemput rembunnya ya jemput sekali dia nempel di batang ini seperti ini ini ada listrik enggak oke next ya seperti ini tepatnya disini ada kupu-kupu cantik sekali ya ini ada kupu-kupu ya ini sangat cantik kalau diganggu sama semut ya oke kita akan coba cari tahu apa aja yang ada disini sebab sendawanya ada palem yang berbentuk bercorak binti kolkadot ya ini ada cantik sekali oke oke seperti di bawah seperti ini tepatnya kita bertemu bunga yang kayu itu ya seperti ini merah dia bagus sekali oke next ya seperti di bawah ini ada kayu besar ya seperti ini tepatnya di bawah situ ada jurang disini saya bertemu dengan tumbuhan yang belum pernah saya liput ya ini dia dia berbeda lagi dengan biasanya dia punya warna hijau ya hijau agak kekuningan ada disini dia seperti jewel orchid juga ya perdana saya bertemu yang jenis ini ya disini ini berbunga ini bagus sekali seperti ini masih hijau agak kekuningan masih hijau agak kekuningan ada disini seperti ini seperti ini ini dia seperti kura-kura ya coraknya oke ini ada begonnya ya begonnya ya disini disini saya bertemu dengan yang seperti tadi ya ini dia bercorak hijau ini baru saya bertemu ini ya oke itu sobat sendawa saya bertemu ini seperti ini ternyata tadi ya coraknya kalau udah besar dia seperti ini sangat cantik sekali ini perdana saya bertemu ini dia berbeda lagi dengan yang hitam dulu ya dia mungkin corak lebih berbeda ya dia masih anggota jewel orchid ya seperti ini ternyata ini menampakannya sangat keren sekali disini banyak disini ini sampai kesini oke ini next kita coba cari lainnya sobat sendawa disini banyak sekali ini ya yang berdaun baliknya ungu tuh ya ini sangat banyak ini belum tahu idnya yang tahu idnya oke akan kita coba cari cari apa aja disini sobat sendawa saya bertemu dengan alokasia berbeda lagi ya dia belakangnya ungu ya mempunyai corak yang sangat khas ya bagus sekali belakangnya seperti ini sangat luar biasa ya bagus ini gandang dia cuma ada satu disini dia mempunyai belakang karakter ungu ya kita timpa kayu oke next sudah sendawa ada air terjun di atas seperti ini keadaannya ada air terjun ya ada air terjun oke seperti ini seperti ini keadaannya gak ada bunga berbeda lagi ya yang punya corak batang hitam dan berbeda bunga putih seperti ini oke 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 ini ada listrik kuning ya biasanya dia berbunga merah tapi ini kuning tidak pernah saliput tapi ini lebih besar ya seperti ini bunganya dia kuning daunnya seperti ini oke tempat sendawa ini berbunga biru-biru ya daunnya seperti ini ada yang kuning-kuning di atas oke seperti sendawa ada yang berbunga-bunga pink itu ya tempat seperti ini tempatnya ada epiprenum di atas itu ada epiprenum dia yang garis kecil itu ya bukannya mulai kecil oke ketemu dengan katak semar lagi ya ngepentes kanak semar dan apa gitu ada banyak disitu dikenteskan katak semar gila dendron madagaskar ya seperti ini temannya kalau saya bertemu dengan hanggak yang kuning itu ya seperti ini ini penampakannya dia berwarna kuning anggrek tanah ya oke oke sebuah sendawa di sini tempatnya bagus sekali ya kita akan coba mendekat batu-batunya bagus sepatutnya masih border selfie kalau airnya sedang besar bahaya sekali ini ada bajunya oh seperti ini tempatnya nah seperti ini mungkin ini tempat untuk pemandian ya batunya bagus sekali batu-batunya airnya sangat jelas ini ya ini ini biasa orang biasa tapi saya tekankan kalau ke sini kayaknya air bah bak bakal sampai sini ya ke atas dan itu sangat mengerikan kami seperti ini temannya dan oke lagi-lagi bercemuk dengan kantong semar ya ini pentas kantong semar ini dia 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 nempel di kayu ya lihat pentas kantong semar oke 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 sobat sedawa ada gubuk talang ya ini kita perjalanan pulang ya orangnya mungkin gak ada ini di perkebunan 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 kopi terima kasih yang udah nonton ya oke kita dalam perjalanan pulang oke sobat sedawa ini dalam perjalanan pulang ya di sini banyak sekali durian kita akan lihat-lihat duriannya durian semua di situ kebun durian ada gubuknya oke 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 sebenarnya durian banyak sekali hmm jauh itu ya seperti ini depannya oke sobat sedawa ini perjalanan pulang ya rasanya capek semua badannya rasanya capek semua badannya seperti ini keadaannya kita mandi dulu guys terima kasih yang udah nonton bye 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 hari yang indah bersama mentari yang cerah melangkah maju tak pernah ada rasa ragu karena ku yakin ku kan mampu melewati setiap waktu percaya selamat menikmati selamat menikmati